Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di program Ramalan Sahab. Nggak terasa ya, 2020 udah masuk minggu terakhir. Gimana portfolio kalian? Masih kebakaran atau udah terbang tinggi di atas awan? Soalnya nih, 2020 bisa dilihat dari dua mata sisi. Ada yang melihatnya sebagai tahun bencana, ada yang melihatnya sebagai tahun peluang. Karena ketika pasar sedang turun, artinya ada diskon gede-gedean tuh untuk para emiten berkapitalisasi jumbo. Misalnya aja BCA, Telkom, BRI atau Mandiri. Kalau portfolio kalian masih kebakaran, makanya sering buka dong bisnis.com. Di situ ada banyak informasi yang bisa memberikan kalian guidance untuk berinvestasi. Oke nih, 2020 udah kita lewati. Tapi gimana ya proyeksinya tahun depan? Kalian udah tahu belum? Gimana? Jumong Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Buat sobat bisnis nih yang baru masuk Ke pasar modal Ketika IHSG sedang naik Itu sama dengan pasar atau Mall yang lagi rame banget Jadi kalian mau jual Atau beli apapun Pasti harganya dalam kondisi Yang bagus tapi sebaliknya Ketika IHSG Sedang turun artinya Wah lagi terjadi Diskon besar-besaran nih Soal IHSG naik turunnya itu Tergantung dua faktor Ada internasional Ada domestik Kalau faktor internasional Itu tentu aja Bakal dipengaruhi oleh vaksin COVID-19 Sebagai informasi Joe Biden telah menjadi relawan Yang disuntik vaksin COVID-19 pertama Di Amerika Serikat Sementara di Indonesia Pak Presiden Jokowi Juga menjanjikan hal yang sama Kalau faktor domestik Itu tergantung dari Pertumbuhan ekonomi Dari sektor swasta sih Udah pede nih Tahun depan Katanya Perekonomian Bakal tumbuh Pengusaha pun Pede ya kan hal itu Jadi di tahun 2021 Menurut pandangan kami adalah Kondisi yang Tetap penuh dengan tantangan Karena kita sama-sama ketahui Bahwa Masyarakat dunia itu Sekarang sangat bergantung Atau Berharap banyak Dari vaksinasi Yang secara kita juga Belum ketahui persis Apakah program vaksinasi ini Juga akan efektif Dengan cepat meredam Penyebaran dari pandemi COVID-19 Nah sehingga kita tetap Harus berhati-hati Andai kata Skenario pertama itu adalah Optimis Bahwa ternyata memang Pandemi bisa diatasi Dengan program vaksinasi Secara global Tentu ini adalah Skenario yang terbaik Artinya kita tidak terlalu Repot untuk melakukan Pencadangan Baik dari kapital Baik dari sumber-sumber daya Yang lain Di dalam menghadapi Perkembangannya ke depan Itu kan dari sisi swasta Nah gimana nih Kalau dari sisi pemerintah Apakah mereka juga pede Kalau misalnya tahun depan Perekonomian Juga tumbuh dengan baik Bagaimana Proyeksi pemerintah Tentang fundamental Makroekonomi Indonesia Di tahun 2021 Tentu di dalam kita Meningkatkan Belanja-belanja Untuk mendorong ekonomi Apakah di bidang Infrastruktur Ketahanan pangan Pariwisata Maupun di bidang ICT Tidak meninggalkan Fokus utama Yaitu Membangun sumber daya Manusia Indonesia Maka belanja di bidang Pendidikan Selain kesehatan Dan bantuan sosial Menjadi belanja yang terbesar Di dalam APBN 2021 Dengan kombinasi belanja di bidang Sumber daya manusia Untuk melindungi masyarakat kita Untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia Dan juga untuk terus meningkatkan produktivitas Ditambah dengan belanja di bidang Infrastruktur Ketahanan pangan Pariwisata Dan ICT Kita berharap Mesin perekonomian Tahun 2021 Bisa makin Menyala Secara merata Sehingga Seluruh pergerakan ekonomi Tidak hanya tergantung Kepada APBN Yang saat ini memang Melakukan pekerjaan Yang sangat heroik Untuk menopang Seluruh per ekonomi Nah tadi udah dengar sendiri kan sobat bisnis Kalau kalian mau Ekonomi dan IHSG tumbuh Berarti Program vaksinasi itu Harus berhasil Jadi Yuk kita sukseskan Vaksinasi COVID-19 2021 Maka Telah sampailah kita Kepada momen yang berbahagia Mengenai target IHSG 2021 Berikut ini Target IHSG Dari sekuritas-sekuritas Yang telah Kami himpun Semuanya tentu saja Untuk sobat bisnis Dari JP Morgan Tahun depan Kemungkinan IHSG Bisa tembus 6.800 JP Morgan Percaya diri Tahun depan IHSG Bakal tumbuh Karena beberapa faktor Misalnya Adalah Kembalinya Aliran dana asing Bersamaan dengan Pengembangan vaksin Yang menjadi pendorong utama Di paksar Kira-kira gitu Sobat bisnis Nah Kalau dari Samuel Sekuritas Itu target tahun depannya IHSG bisa menyentuh 6.500 Ya nggak jauh beda lah Dibandingkan penutupan Tahun 2020 ya Sementara itu Dari Mirai Asset Paling rendah IHSG bisa tembus 6.880 Sampai dengan 7.150 Terakhir nih Dari MNC Sekuritas Target IHSG Tahun 2021 Bisa mencapai 7.221 Dengan Base level Itu 6.320 Ya nggak jauh beda sih Daripada 2020 Itu tadi Target-target IHSG Untuk 2021 Dari beragam Sekuritas Yang telah kami himpun Nah sekarang Pertanyaannya Sektor mana Yang menarik Dan Saham-saham Apa ya Yang menjadi Pilihan mereka Sobat bisnis Mau tau Nantikan aja Episode Ramalan Saham Minggu depan Jangan lupa Klik like Abis itu subscribe Dan juga komen Di channel kami Sampai jumpa Minggu depan Video ini Tidak untuk direproduksi Atau disalin Oleh orang lain Rekomendasi apapun Yang terkandung Dalam video ini Mungkin tidak cocok Untuk semua investor Dan tidak boleh digunakan Sebagai penilaian tunggal Untuk investasi Meskipun informasi Yang terkandung disini Telah diperoleh Dari sumber kredibel Tapi tidak dapat dijamin Semua hak dilindungi oleh PT Jurnal Indo Aksara Grafika Perbanyak referensi Dan selamat Berinvestasi Sub indo by broth3rmax